Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi Kasus menuntut ganti rugi warga Jatikarya terus berlanjut Kali ini perwakilan ahli waris berniat menutup akses gerbang tol Jatikarya pada hari ini, Rabu 8 Februari Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sejumlah warga terlibat adu mulut lantaran bersengketa soal tanah Keributan yang didominasi para ibu-ibu di jalangan ini mengundang perhatian pengguna jalan Sejumlah warga di desa Sumber, Jopo, Lewali Mandar, Sulawesi Barat, selasa sore terlibat keributan Dua kelompok warga yang didominasi emak-emak terlibat saling ejek hingga nyaris adu jotos Polisi yang berada di lokasi juga sempat kesulitan meredam keributan dua kelompok warga Yang emosi karena bersengketa soal tanah Keributan akhirnya meredah setelah pihak kepolisian meminta kedua belah pihak menahan diri Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan Sementara itu puluhan perwakilan ahli waris atau warga Kalimanggis Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat Selasa sore berkumpul di gerbang Tol Cimanggis Mereka memberikan surat berisi pengumuman kepada pengguna jalan Tol Cimanggis-Jibitung Jika para ahli waris akan menutup akses gerbang Tol Jatikarya Menuju Jagorawi maupun arah keluar gerbang Tol Jatikarya II Menuju jalan raya alternatif Cibubur pada Rabu 8 Februari Rencana aksi blokir atau tutup Tol Cimanggis-Jibitung dari gerbang Tol Jatikarya II ini Merupakan buntut kekesalan warga karena hak ganti rugi tanahnya hingga kini belum kunjung diberikan Tim Liputan CNN Indonesia